Bab 1340 berikan kontraknya. Serahkan kontraknya. CEO Korto mengayunkan tangannya. Kontraknya, cepat serahkan. Kenzo segera memberikan isyarat mata kepada Katia Zigouli yang ada di samping. Katia Zigouli segera membawa kontraknya, lalu menyerahkan penanya. CEO Korto memegang pena, kemudian langsung tanda tangan, setelah itu dia mengeluarkan stempel perusahaan, dan langsung mencapnya. Katia Zigouli menghela nafas dengan lega, kerja sama kali ini akhirnya berjalan dengan sempurna. Di saat ini, asisten dari CEO Korto datang. CEO Korto kalian mabuk, kamu antarlah dia pulang. Kenzo menoleh ke arah asisten dan berkata. Ketika asisten melihat pria gemuk yang mabuk di depannya, dia segera memanggil beberapa orang dengan tidak berdaya, setelah itu mengangkat CEO Korto pergi. Kenzo, ternyata kerja sama dapat dibicarakan dengan cara seperti ini, kali ini aku baru tahu. Katia melihat jam tangannya, sekarang sudah jam 1 malam, di perjalanan pulang Katia Zigouli sama sekali tidak merasa mengantuk. Dia dengan senang berkata, dahulu aku tidak pernah seperti ini, aku biasanya hanya akan memesan anggur merah, jika kerja sama tidak berhasil aku juga tidak mempermasalahkannya. Karena itu kamu harus memiliki seorang pegawai yang handal dalam minum. Kenzo berkata, bukan untuk hal lain, untuk kemampuannya di meja makan saja, dan terkadang kontrak kerja sama tidak perlu dibicarakan di restoran, ketika sedang bersenang-senang, di kios pinggir jalan juga bisa berhasil. Baik, aku tahu, aku sudah menambah ilmu. Katia Zigouli mengangguk, kemudian tersenyum dan berkata, terima kasih untuk kali ini, jika kamu tidak datang, mungkin kontraknya tidak akan berhasil. Karena itu, kamu benar-benar menganggap aku sebagai sosok keberuntungan kamu. Kenzo berkata dengan tidak berdaya. Benar. Katia Zigouli mengangguk dengan serius. Ingat untuk meningkatkan gajiku nanti. Kenzo berkata, Huh, kamu ini, kenapa sama sekali tidak menarik? Katia Zigouli menatap Kenzo dengan bingung, kemudian berkata, kenapa selalu membicarkan gaji? Tentu saja, sekarang aku ini Buddha Korporat, bagaimana bisa aku bertahan hidup tanpa mengandalkan gaji? Kenzo berkata, Sudahlah, praktisi Dharma seperti kamu, selama beberapa hari ini sudah aku pahami, kalian tidak kekurangan uang, Selama kalian bersedia, kalian bisa menghubungi keluarga besar manapun, kemudian mencari keuntungan dari kedua belah pihak Katia Zigouli menghela nafas sembari berkata, Dari mana kamu mengetahuinya? Kenzo berkata dengan bingung. Dari internet, meskipun informasi tentang kalian sangat sedikit, namun masih ada beberapa hal yang dapat aku pelajari. Katia Zigouli berkata, kamu sama sekali tidak kekurangan uang. Aku ini kekurangan uang. Kenzo berkata dengan serius. Sudahlah, menyetir saja, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Katia Zigouli menggerling matanya, kemudian berkata, Ngomong-ngomong, apakah kamu berpikir untuk mencari seorang istri dan berkeluarga? Tidak. Kenzo menggelengkan kepalanya. Kamu. Katia Zigouli merasa kesal, dia sudah memberikan kode begitu jelas, apakah Kenzo benar-benar tidak tahu? Aku serius. Kenzo tersenyum pahit, dirinya memiliki seorang putri, dan sudah pernah menikah. Setelah masalah Katia Zigouli teratasi, dia harus pergi mencari Audi, lalu mencari tahu apa yang sedang dia lakukan sebenarnya. Apa tujuan kamu berada di sisiku? Katakan yang sejujurnya. Katia Zigouli menghela nafas, kemudian kembali berkata, Aku tidak ingin melewati dengan rasa bingung seperti ini, aku juga tidak suka tiba-tiba ada seseorang yang berada di sisiku, dan ternyata aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Bukankah sekarang kamu sangat senang? Dan tidak mencemaskan apapun? Kenzo tiba-tiba bertanya. Tidak sepenuhnya. Katia Zigouli berpikir sejenak, kemudian menggelangkan kepalanya sembari berkata, Masalah pekerjaan masih merepotkan, lalu diganggu oleh seorang pria yang tidak jelas juga menyebalkan, Jika ingin mengatakan tidak mencemaskan apapun, dunia ini mungkin hanya anak kecil yang dapat merasakannya. Ucapanmu benar juga, namun hal merepotkan yang kamu rasa sekarang. Bukanlah hal yang benar-benar merepotkan. Kenzo tersenyum dan berkata, Jika kamu benar-benar masuk ke dunia praktisi Dharma, maka kamu akan menyadari sebuah dunia. Di dunia ini, tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa simpati, hanya ada yang kuat menyantap yang lemah, Jika kamu lemah, dunia ini tidak akan bisa kamu tempati. Hukum di dunia sekarang ini tidak bisa menahan orang-orang seperti itu. Aku tahu Katia Zigouli berkata dengan serius, Kalian memiliki kemampuan yang begitu kuat, kalian masih memiliki hal yang merepotkan. Tentu saja, sebenarnya praktisi Dharma hanyalah sekelompok orang yang mempelajari kultivasi, Selain sebagian kecil orang yang tidak bisa reinkarnasatanda kurang lebih, Sebagian besar orang yang tidak bisa mencapai peningkatan tetap akan tua dan merasa sakit, Hanya saja usia mereka lebih panjang dari manusia biasa. Kenzo berkata, dan selama dia manusia, mereka pasti memiliki keinginan, Ketika keinginan kamu tidak bisa menerima keliaran hatimu, Semua masalah akan muncul, dan itu adalah sumber dari masalah. Tujuan apa yang kalian miliki? Menjadi lebih kuat? Katia Zigouli bertanya, sekarang kalian sudah sangat kuat. Misalnya, sekarang kamu sudah sangat kaya, namun kamu masih tidak berhenti investasi, Kamu ingin memiliki lebih banyak uang, semua itu untuk apa? Kenzo bertanya, itu. Katia Zigouli terdiam dia tidak tahu bagaimana cara menjawabnya, Benar juga, sekarang dia sudah sangat kaya, namun dia masih tidak berhenti investasi, Masih tidak berhenti gigih. Yang dia inginkan adalah uang yang lebih banyak, Namun apakah uang yang dia miliki dapat dirinya habiskan? Tentu saja tidak bisa. Semua manusia memiliki keinginan, setelah tiba di suati tingkatan, Mereka akan berusaha untuk mencapai tingkatan yang selanjutnya. Kenzo tersenyum dan berata, praktisi Dharma juga, Jadi kami-kami ini, yang paling berbeda dengan manusia biasa adalah kami sangat kuat, Tidak menerima belenggu dari aturan dunia ini. Namun kami juga memiliki keinginan, Terkadang kami juga menghadapi hal yang tidak bisa kami mengerti. Baiklah, kalau begitu apa tujuan kamu di sisi aku? Katia Zigouli menatap Kenzo, Dia ingin tahu jawaban dari pertanyaan ini, Karena hal ini sudah lama mengganggu dirinya. Jika aku mengatakan kamu juga bukan orang biasa, Apakah kamu percaya? Kenzo tersenyum, Dia sudah bertanya begitu lama, Sudah waktunya dia mengetahui beberapa hal tentang dirinya. Aku memang bukan orang biasa, Sejak kecil aku sudah luar biasa, Bibi aku juga sudah lama mengatakannya, Katia Zigouli berkata dengan serius. Kenyataan membuktikan memang seperti itu, Sebelum aku lulus aku sudah mendirikan sebuah perusahaan, Dan sangat sukses, Apakah mungkin aku orang biasa? Maksud aku bukan itu. Kenzo berkata dengan tidak berdaya, Sejak kecil kamu memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang biasa, Apakah kamu tahu? Aku tahu, Katia Zigouli saat ini mengangguk, Kemudian berkata, Misalnya mata batin yang kamu buka, Beberapa hari ini aku melihat hal yang sebelumnya tidak pernah aku lihat, Namun saat itu aku masih kecil, Jadi aku lupa. Bab 1341 Keterkejutan Katia Tante cerita kalau mereka pernah mencari dukun untuk membantuku, Kalau tidak, Aku bisa melihat orang-orang yang sudah meninggal. Selama ini aku nggak menganggapnya serius, Tapi sekarang tampaknya tidak seperti itu. Tentu saja nggak. Kenzo berkata, Kamu memang memiliki kemampuan itu, Ini juga menjadi alasan utama kenapa aku nggak bisa menutup mata batinmu setelah ku buka kemarin. Ternyata ini benar-benar ada, Kenapa aku bisa ada kemampuan ini? Kata Katia. Karnu percaya reinkarnasi, Kan? Tanya Kenzo. Percaya, Aku percaya sama semuanya setelah bertemu denganmu. Katia mengangguk pelan dan berujar serius, Orang semacam kalian saja ada di dunia ini, Mana mungkin reinkarnasi itu nggak ada. Ada semacam praktisi Dharma yang mempelajari ajaran Buddha, Utamanya berlatih meditasi dalam ajaran Buddha. Kenzo berkata, Mereka sama seperti diriku, Sama-sama seorang praktisi, Tapi ajaran yang dipelajari agak berbeda. Tapi pada akhirnya kita akan berada di jalan yang sama. Ajaran Buddha ada semacam alam yang namanya alam berwajah dan berhati Buddha. Meski bukan alam tertinggi, Tapi sampai di alam itu, Kita akan mendapatkan semacam kemampuan. Ujar Kenzo. Kemampuan apakah itu? Tanya Katia dengan penasaran. Ketiga teratai balas Kenzo. Wah kedengarannya hebat. Katia tertegun sesaat dan menunjukkan tatapan penasaran. Ketiga teratai ini maksudnya kamu sudah berkultifasi Sampai suatu tingkat, Tapi malah nggak bisa menerobos puncaknya, Maka kamu masih perlu mengalami kelahiran kembali. Ujar Kenzo. Ada kemampuan begini juga ya. Kalau gitu, Bukankah ketiga orang ini akan membawa kesadaran orang ini, Menunggu waktu tiba dan bangkit? Katia sangat pandai. Lah bisa langsung memahami maksud dari ketiga teratai tersebut. Benar, seperti itu. Tunggu waktunya tiba, Orang itu akan bangkit kembali. Misalnya tubuh utama orang ini mengalami pukulan yang mematikan, Maka kesadarannya akan bangkit kembali di tubuh lainnya, Kemudian ia hanya perlu lanjut berkultifasi saja. Kenzo memandang Katia berkata, Aku sudah menjelaskan begini banyak, Masa kamu masih nggak ngerti? Maksudmu, Aku salah satu dari ketiga itu. Ujar Katia kaget. Benar, Dulu ada seorang Master yang meninggal, Kemudian ia melahirkan tiga bayangannya. Tubuh utarnanya bernama Sera, Sedangkan dua tubuh lainnya hidup seperti manusia biasa, Tapi mereka berdua masih ada budata, Ucap Kenzo. Sedangkan kamu adalah salah satunya, Tubuh utama Sera telah tewas, Jadi kesadaranmu akan bangkit pada tubuhnya. Kenzo lanjut berkata, Dan kamu itu adalah Sera. Mana mungkin, Namaku Katia, Aku Katia loh, Aku sudah hidup dengan nama ini selama puluhan tahun Katia tampak tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Lah tidak menyangka kalau dirinya bisa-bisanya adalah orang lain. Lihatlah, Aku sudah tahu kalau kamu nggak dapat menerimanya, Jadi nggak pernah memberi tahunya, Kenzo tersenyum, Tapi kamu memang salah satu bayangannya. Kamu memiliki kesadaran sendiri, Namun kamu akan menjadi orang lain setelah bangkit. Kakamu. Bohong, Informasi ini terlalu banyak, Aku nggak bisa menerimanya Katia menggeleng, Lalu menoleh ke samping, Mengejapkan mata dan berusaha menenangkan diri. Lah masih tercengang dan tidak menyangka bahwa dirinya adalah bayangan orang lain. Lah mengenang kembali masa lalunya yang bagai mimpi itu, Namun mengingat lagi dirinya memiliki identitas lain, Ia pun tidak dapat menerimanya. Kamu nggak usah pikir terlalu banyak. Mau kamu bisa membangkitkan kesadarannya, Kesadaranmu yang sekarang juga nggak akan menghilang Kenzo berkata, Jadi kamu nggak usah khawatir banyak. Aku jadi menyesal menanyaimu beberapa hal ini. Katia menghela nafas pelan, Aku nggak kepikiran kalau aku punya identitas lain, G gimana? Kalau kamu kasih tahu semua ini hanya bohongan. Kenyataannya memang begitu, Kamu nggak akan bisa menghindarinya. Kenzo tersenyum, Harusnya kamu cobalah terima kenyataan ini. Tapi aku nggak bisa menerimanya sekarang, Sungguh. Katia berujarta berdaya, Aku benar-benar nggak kepikiran kalau aku masih memiliki identitas lain. Aku bisa-bisanya adalah orang lain. Memangnya kamu bisa terima kalau hal ini terjadi pada dirimu. Nggak tahu sih, Tapi aku nggak akan seperti dirimu. Bukankah kamu iri dengan kemampuan kuat kita? Kalau gitu, selamat. Lain kalatanda kurang lebih kamu juga bisa memiliki kemampuan yang begitu kuat. Kenzo tersenyum, Memangnya kamu nggak merasa senang akan hal ini. Senang untuk apa? Katia hanya menghembus nafas berat, Sudahlah, Jangan bahas ini lagi, Tinggalkan aku menenangkan diri dulu. Baiklah, Menenangkan diri dulu sana, Lagi pula suatu hari kamu juga harus mengalaminya. Kenzo mengangguk, Ayo kita pulang dulu. Sebentar, Kamu bilang aku melatih ajaran Buddha. Katia tiba-tiba kepikiran masalah penting. Benar, Kamu memang melatihnya. Kenzo lanjut berwajar, Meski ajarannya beda dengan ajaran Tao, Tapi segala hal di dunia akan kembali pada ujung yang sama, Begitu juga dengan tujuan kita. Kalau gitu, Apakah aku pernah menyucikan diri? Apakah aku harus membotakkan diri dan menjadi seorang bekuni botak? Katia berseru sedih, Aku nggak mau botak, Kenzo. Itu terlalu buruk dilihat, Aku ingin memanjangkan rambutku. Tentu saja nggak. Kenzo merasa kocak, Bahkan sera, Tubuh utamamu saja juga berlatih tanpa membotakkan diri kok. Baiklah, Baguslah kalau begitu. Katia berkata, Kalau gitu gimana penampilannya? Apakah aku boleh melihatnya? Kamu cukup mirip dengannya. Kenzo membalas, Kamu bercermin saja. Siap. Katia mengangguk, Lalu kenapa ia tewas? Mungkin boleh dibilang karena diriku. Waktu itu kita berada di suatu lokasi untuk menghentikan kehancuran bumi. Kenzo berkata, Namun pada akhirnya, Gurunya berubah menjadi iblis dan kita tidak dapat menahannya. Jadi ia pun tewas di tempat. Kenzo menghela nafas ringan. Ternyata begitu, Ia baik juga ya. Katia mengangguk, Ayo pulang. Siap. Narnun pada saat ini, Sebuah truk besar tiba-tiba meluncur kemari, Menabrak ke arah mobil yang ditumpangi Kenzo dan Katia dengan cepat. Terima kasih. Terima kasih.